Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi kita Bapak Ibu Bismillahirrahmanirrahim Papanan kita kali ini Bapak Ibu Mengangkat tentang formasi P3K Ini dari Kementerian Menpar RB Formasi Birokrasi Terkait dengan Formasi P3K di tahun 2024 Jadi mohon bersabar Bahwa formasi P3K tahun 2024 Bapak Ibu ini belum mampu tuntaskan Guru Honorer Nah kalau sudah begitu bagaimana nasib Kedepannya nanti silahkan kita Simak dan kita dengar Bagaimana yang disampaikan Oleh Kementerian Pan RB ya Bapak Ibu Silahkan nanti disimak Bapak Ibu videonya Sampai tuntas ya Admin lansir Dari naikpangkat.com Ini salah satu media yang Sering Menyampaikan terkait informasi-informasi Tentang kependidikan ya Baik Bapak Ibu Pemerintah melalui Undang-Undang ASN Tahun 2020 Ya 2023 Menargetkan tenaga honorer Tuntas pada Desember 2024 Jadi memang Target pemerintah di bulan Desember Tahun ini Bapak Ibu Itu seluruh Tenaga honorer Itu tuntas begitu Tidak ada lagi nanti yang tertunda Rencananya seperti itu ya Mereka akan diangkat Menjadi P3K Penuh waktu dan paruh waktu Nah kebijakan tersebut Dianggap belum mampu Mentuntaskan tenaga honorer Khususnya guru honorer Karena formasi yang diprediksi Pada P3K 2024 ini Tidak dapat menyerap Semua guru honorer yang ada di Indonesia Jadi antara jumlah Yang tersedia Dengan formasi yang disiapkan Itu tidak sebanding Sehingga Teman-teman guru Khususnya honorer Belum semua bisa diangkat Katanya begitu Bapak Ibu Nah kementerian PAN-RB Menyiapkan formasi P3K Berdasarkan database honorer Yang terdaftar di BKN Bapak Ibu Nah kalau sudah begitu Bagaimana nasibnya Nah Kita lansir dari JPNN Perintis Forum Guru Indonesia Honorer Negeri Yang lulus passing grade Seluruh Indonesia FGHNLVSI Dendy Norwegiani Menyatakan bahwa Usulan formasi P3K 2024 Yang minim Menimbulkan banyak keluhan Dari guru honorer Nah Dendy memprediksi Bahwa Ketersediaan 1,3 juta Formasi P3K 2024 Untuk guru Tenaga kesehatan Dan tenaga teknis Mampu menyerap ketiganya Gitu ya Nah mengapa honorer Tidak mungkin Tuntas tahun ini Nah ini Bapak Ibu Jadi Merasa pesimis Terhadap realisasi Amanat Undang-Undang ASN tahun 2023 Karena ia Menganggap Kepala daerah Tidak mengusulkan Formasi secara Maksimal Sesuai jumlah Honorer yang ada Hal ini juga Berkaitan Dengan Kesanggupan Dari daerah Untuk menggaji Honorer yang Diangkat P3K Pada tahun ini Jadi dilematis Memang Bapak Ibu Ya Antara Pemerintah pusat Dengan pemerintah daerah Sementara Ada beberapa Yang mungkin Ini dilimpahkan Tapi kalau memang Sistem penggajiannya Dari Apa Pusat Tidak masalah Kalaupun nanti Pemerintah daerah Misalnya tidak sanggup Tapi kalau dari pusat Apa namanya Sistem penggajiannya Kan tidak masalah Yang penting Apakah Pemerintah daerah Mengusulkan Atau tidak Nah Kalau berdasarkan Atau menilik janji Dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi Menpan RB Ini akan Mengangkat Sekitar 1,7 juta Honorer Yang masuk Database BKN 2022 Rasanya Tidak akan Tuntas Desember 2024 Itulah Bapak Ibu Nah Selain itu Pemerintah daerah Juga Mustahil Kalau sampai Mengeluarkan Kebijakan PHK PHK besar-besar Atau PHK Masal Karena ini Tentu akan Mengganggu Dan memunculkan Masalah baru Bisa marah Ini tenaga Honorer Khususnya Guru Honorer Yang memiliki Gaji yang Begitu kecil Nah Tidak mungkin Pemerintah Melakukan PHK Besar-besaran Kan Karena dapat Memicu Kemarahan Rakyat Nah Namun Begitu Bapak Ibu Kita percaya Bahwa Undang-Undang ASN Sangat mungkin Direvisi Karena sifatnya Situasional Dan mendesak Ia berharap Pemerintah serius Untuk meneruskan Kebijakan Penuntasan Honorer DND Berharap Pemerintah Memikirkan juga Solusi terbaik Untuk tenaga Honorer Termasuk Guru P1 Prioritas 1 Prioritas 2 Dan Hingga Prioritas 3 Menurutnya Mengangkat 1,7 juta Tenaga Non-ASN Yang masuk Database Tidak dapat Dilakukan Tahun ini Karena Data non-ASN Tersebut Masih Tercecer Bapak Ibu Itu Alasannya Nah Jadi Bapak Ibu Dengan Kebijakan Penuntasan Tenaga Honorer Pada 2004 Meski Sudah ada Pilihan P3 Akaparu Waktu Kemudian Penuntasan Honorer Di prediksi Belum Mampu Mengangkat Seluruh Honorer Yang ada Karena Tadi Datanya Tercecer Kuotanya Terbatas Begitu Bapak Ibu Nah Lalu Bagaimana Nanti Pemerintah Mengambil Kebijakan Untuk Menampung Atau Mengangkat Seluruh Tenaga Honorer Salah satunya Dengan Revisi Dengan Mengadakan Revisi Dari Kebijakan Itu Bapak Ibu Betul Supaya Teman-teman Yang masih Tersisa Tadi Atau Yang Sudah Masuk Database Bisa Diangkat Itu Bapak Ibu Jadi Ini Mudah-mudahan Segera Ada Solusi Terkait Dengan Pengangkatan Tenaga Honor Menjadi P3 Kayang Tadi Sudah Dijanjikan Relemen Panel Desember Selesai Jadi Untuk Itu Tolong Direvisi Barangkali Ini Pentingnya Penting Merevisi Undang-Undang ASN Agar Bisa Meng-cover Seluruh Tenaga Honorer Yang ada Di Indonesia Tentu Tentu Itu Bapak Ibu Terkait Dengan Informasi Dimana Tenaga Honorer Ini Supaya Tidak Kaget Saja Begitu Informasi Ini Karena Informasi Ini Penting Tidak Semua Jadi Pesimis Kalau Diangkat Semua Tahun Ini Datanya Lalu Setelah Data Ada Kebijakan Lain Karena Formasi Yang Disiapkan Tidak Sebanding Tersimbang Dengan Tenaga Honorer Yang Belum Diangkat Sebagai P3K Oke Itu Saja Ya Bapak Ibu Terima Kasih Semoga Informasi Ini Bermanfaat Jadi Bagaimana Nasib Kedepannya Silahkan Nanti Tunggu Kebijakan Pemerintah Karena Pemerintah Memang Sudah Berjanji Untuk Mentuntaskan Tenaga Honorer Ini Sampai Dengan Desember 2024 Itu Saja Informasi Yang Dapat Adun Bagikan Bapak Ibu Terima Kasih Mohon Maaf Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh